Berlayar jauh di Samudera Biru sambil melihat bintang berisina terang, Beverly hadir penuh semangat dan ilmu siap berdepan dengan argumen cemerlang. Dewan juri yang terhormat, pendidikan di era modern tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kepikiran kritis, analitis dan juga sosial. Siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, terutama di tingkat SMA atau setara, telah memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu politik dan sosial. Mereka mampu berpikir kritis dan membuat keputusan yang rasional. Dengan demikian, memberi mereka hak memilih dapat mendorong partisipasi politik yang lebih matang dan berpendidikan. Siswa di bawah usia 18 tahun saat ini semakin terlibat dalam berbagai isu sosial dan politik, melalui media sosial, kegiatan ekstra kurikuler, dan diskusi publik. Banyak dari mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang masalah-masalah yang mempengaruhi masyarakat, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, mereka juga menjadi agen perubahan sosial. Dengan hak untuk memilih, siswa dapat secara resmi menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka dalam proses politik. Beberapa negara telah menurunkan usia pemilih menjadi di bawah 18 tahun. Contohnya, Austria telah menetapkan usia 16 tahun sebagai batas minimum untuk memilih dalam pemilu sejak tahun 2007. Hal ini dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa generasi muda memiliki kapasitas intelektual dan emosional untuk berpartisipasi dalam proses politik. Negara-negara ini menunjukkan bahwa penurunan usia pemilih dapat mendorong keterlibatan politik yang lebih luas dan menginspirasi partisipasi yang lebih aktif di kalangan pemuda. Menurut Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan memberi hak pilih kepada siswa yang telah menyelesaikan jejak pendidikan tertentu, negara memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Prinsip demokrasi ini mengharuskan setiap individu yang mampu berpikir rasional dan memahami tanggung jawab sosialnya diberi hak untuk turut serta dalam pemilihan. Memberikan hak untuk memilih kepada siswa yang telah menyelesaikan jejak pendidikan tertentu dapat mengurangi apatisme politik di kalangan pemuda. Banyak pemuda yang merasa tidak terlibat dalam sistem politik karena mereka tidak diberi hak untuk berpartisipasi. Dengan memberikan hak suara kepada usia yang lebih muda, mereka akan lebih merasa dihargai dan diikut sertakan dalam proses politik yang pada gilirannya akan meningkatkan minat dan partisipasi mereka dalam jangka panjang. Siswa di bawah 18 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu seringkali terlibat dalam isu-isu yang secara langsung mempengaruhi masa depan mereka seperti pendidikan, lingkungan, dan pekerjaan. Dengan memberi mereka hak suara, kebijakan yang dihasilkan akan lebih representatif terhadap kepentingan generasi muda. Ini juga akan memaksa para pemimpin politik untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi kelompok usia ini sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan bagi masa depan. Bila ada sumut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tak terasa telah berdebat panjang, izinkan saya menyimpulkan perdebatan ini. Pemberian hak pilih bagi siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan tidak harus berupa teori, tetapi juga implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hak untuk memilih, siswa akan lebih terimotivasi untuk belajar dan memahami sistem politik serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Hal ini akan menciptakan generasi pemilih yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap hak-hak demokrasi mereka. Sekian argumentasi dari saya selaku tim pro dan terima kasih.